Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Noca M Channel Sindiran tajap Partai Demokrat soal TKB jadi Komisaris Bank Syariah Indonesia Tuan Guru Bajang jadi Komisaris Bank Syariah Indonesia TKB jadi Wakomut BSI Tim Ses Jokowi jadi Komisaris BUMN bertambah Duet Adi Warman Karim hingga TKB diyakini bahwa BSI mendunia Newsdetik.com Sindiran tajam Partai Demokrat soal TKB jadi Komisaris Bank Syariah Ex-Gubernor NTB M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang ditunjuk sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia Anggota Komisi 6 Praksi Partai Demokrat Atau PD Herman Khairun menyinggung jabatan itu adalah imbalan karena TKB merupakan pendukung pemerintah Selama ini TKB memang pendukung pemerintah Jadi Komisaris inilah imbalannya kata Herman kepada wartawan selasa 24 Agustus Herman mengatakan jabatan Komisaris hanya sebagai ajang bagi-bagi jabatan Bukan lagi diisi oleh orang yang mumpuni di bidangnya Sudah jelas bahwa banyak jabatan Komisaris saat ini hanya sebagai imbal jasa para pendukung Bukan profesional di bidangnya ucarnya Terkait pengangkatan TKB sebagai Komisaris Sebelumnya diketahui dua tokoh ekonomi syariah Indonesia Adi Warman Azwar, Karim, dan Tuan Guru Bajang Ditetapkan sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BRIS Penetapan ini sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Dengan mata acara RUPSLB Perubahan Susunan Dewan Komisaris Persiruan Ini juga sesuai dengan peraturan OJK No. 33-POJK.04-2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Yang mengatur bahwa Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS Khususnya Pasal 23 Ayat 1 Junto Pasal 3 Ayat 1 Hai Chairman Rabu Hijrah Firman Reza mengungkapkan Terpilihnya Adi Warman dan TGB diharapkan bisa membawa BSI bersaing secara global Menurut dia keduanya adalah tokoh ekonomi syariah yang sudah mendunia Selamat kepada Bang Adi Warman sebagai Komisaris Utama Seorang pakar akademisi serta praktisi yang akan mengangkat ekonomi syariah Indonesia ke arah yang unggul di mata dunia Dan tetap berpijak pada umat dengan pengalaman beliau menjadi Dewan Syariah Nasional MUI Serta Bapak TGB sebagai Wakil Komisaris Utama sebagai Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Cairo di Indonesia Sudah tidak bisa lagi kita ragukan kapasitas beliau Apalagi beliau adalah ulama dan umaro yang selalu menyuruhkan kebaikan untuk masyarakat Kata dia dalam keterangannya Selasa 24 Agustus TGB jadi Wakomut BSI Timses Jokowi jadi Komisaris BUMN bertambah PT Bank Sarya Indonesia TBK atau BSI Mengangkat Adi Warman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama BSI Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUP SLB Juga mengangkat mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama BSI Menurut keterangan resmi perseroan diterima antara di Jakarta Selasa 24 Agustus Sesunan Komisaris BSI menjadi sebagai berikut Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Adi Warman Azwar Karim Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Mohamad Zainul Majdi Komisaris Suyanto Komisaris Mas Duki Baidowi Komisaris Imam Budi Sarjito Komisaris Utanto Komisaris Independen Bangun Sarwito Kusmulyono Komisaris Independen M. Arif Rosit Hasan Komisaris Independen Komarudin Hidayat Adi Warman Karim sebelumnya dikenal sebagai akademisi dan praktisi ekonom syariah Ia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Syariah Nasional MUI Dan pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah Sedangkan TKB Muhammad Zainul Majdi merupakan tokoh muslim terkemuka Yang pernah menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Dua periode dari 2008 hingga 2018 TKB dinilai memiliki pengalaman mengkonversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah pada 2018 Ia juga melakukan penggabungan atau merger semua Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di seluruh kabupaten kota Se-NTB menjadi satu PT BPR TKB diketahui merupakan politikus yang baru bergabung ke Partai Kulkar pada 2018 lalu Saat pemilihan presiden 2019 ia juga aktif di tim sukses guna memenangkan Jokowi Dodo Maruf Amin Sebelumnya komisaris utama BSI Bank yang merupakan penggabungan tiga perbankan syariah APUMN Diduduki oleh Mulya Sirikar, mantan deputi komisaris pengawas perbankan satu otoritas jasa keuangan atau OJK Para pemegang saham juga menyepakati pemberhentian Eko Suwardi yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen Pada semester 1 2021 BSI dengan kode saham BRIS itu mencatat perolehan laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah Atau naik 34,29 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year Kenaikan laba pada semester 1 tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketika atau DPK yang berkualitas Sehingga bisa dana dapat ditekan Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,7 persen secara tahunan Sedangkan dari sisi bisnis pada semester 1 2021 Bank Syariah milik impunan Bank Negara ini telah menyalurkan pembiayaan hingga 161,5 triliun rupiah Jumlah tersebut naik sekitar 11,73 persen dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar 144,5 triliun rupiah Dari sisi liabilitas penghimpunan DPK PSI sampai semester 1 2021 mencapai 216,36 triliun rupiah Naik 16,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 186,49 triliun rupiah Dengan kinerja tersebut BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar 247,3 triliun rupiah hingga Juni 2021 Torean itu naik sekitar 15,16 persen secara tahunan Pada periode yang sama tahun lalu total aset BSI mencapai 214,7 triliun rupiah Dipilihnya TGB menjadi komisaris BSI menambah panjang politikus dan ekstim ses Jokowi Maru Manager Program Transparency International Indonesia atau TI Didi Menyayangkan banyak komisaris BUMN yang berlatar belakang partai hingga ekstim sukses Jokowi Kata Didi seharusnya kementerian BUMN mengangkat seorang komisaris dan anak perusahaan BUMN Sesuai dengan peraturan menteri atau permen BUMN nomor 3 tahun 2012 Berdasarkan pasal 4 permen BUMN 3 2021 komisaris bukan pengurus partai politik Lalu tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan Di peraturan sudah jelas adanya integritas dan moral dia tidak pernah Dia akan memberikan keuntungannya secara integritas saja sudah gagal Kalau Menteri BUMN mengikuti itu artinya dia melanggar peraturannya sendiri kata Didi Duet Adi Warman Karim hingga TGP diyakini bahwa BSI mendunia Republika.co.id Adi Warman Azwar Karim dan Tuan Guru Bajang atau TGP Muhammad Zainul Majdi atau bisa disapa Tuan Guru Bajang Yang ditetapkan sebagai komisaris utama serta wakil komisaris utama di PT Bank Syariah Indonesia Keputusan tersebut diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB Pada selasa 24 Agustus dengan mata acara RUPSLB adalah perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan Manajemen BSI menyebut ini sesuai dengan peraturan OJK No. 33-POJK.04-2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik yang mengatur bahwa Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS Khususnya Pasal 23-1 Junto Pasal 3-1 Cairman Rabu Hijrah Pirman Reza meyakini Duet tokoh ekonomi syariah di Bank Syariah Indonesia akan mampu membahasi bersaing secara global Mereka adalah tokoh ekonomi syariah yang sudah mendunia Selamat kepada Bang Adi Warman sebagai Komisaris Utama dan Bapak TKB sebagai Wakil Komisaris Utama Katanya dalam keterangan pers Ia mengatakan Adi Warman adalah seorang pakar akademisi serta praktisi yang akan mengangkat ekonomi syariah Indonesia ke arah yang unggul di mata dunia Dengan tetap berbicak pada umat dengan pengalaman beliau menjadi Dewan Syariah Nasional MUI Sementara TKB sebagai Ketua Ikatan Alumni Alazhar Cairo Di Indonesia juga dinilai sudah tidak dilakukan lagi kapasitasnya TKB juga adalah ulama dan umarok yang selalu menyerukan kebaikan untuk masyarakat Firman mengaku mengenal sosok Pak Adi Warman dan Tuan Guru Bajang sebagai seorang pemimpin, ulama serta guru bagi banyak orang Apalagi Adi Warman dan TKB merupakan tokoh yang banyak memberikan arahan dan masukan bagi anak-anak muda khususnya teman-teman di Rabu Hijrah Menurutnya Adi Warman adalah tokoh yang selalu menelurkan kontribusi pengembangan perbankan dan ekonomi Islam melalui tulisan-tulisan yang menjadi khazanah bagi kemajuan ekonomi syariah Adi Warman juga tokoh yang memperjuangkan divisi syariah di bank konvensional Sementara TKB terkenal dengan kemampuannya memimpin NTB selama dua periode Ini adalah bekal yang luar biasa menjadi pemimpin provinsi yang mengkonversi bank NTB menjadi bank NTB syariah Tak lupa petua mereka pada kami pengurus Rabu Hijrah Dari seorang pembina yang selalu mengutamakan pengembangan ekonomi dan penguatan syariah di masyarakat Lanjut Firman Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!